Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di pagi hari ini kita ada di Kendari ini khususnya di jalan Bypass jadi kondisi ini hari Senin pagi tanggal 7 Februari 2022 pagi hari ini kita akan review hutan wisata-hutan wisata mangrove dan wisata mangrove tepatnya ini jalan Bypass jadi kalau di sebelah ujung ini nih di jembatan jembatan seperti ini dan kemudian di sebelah kiri saya ada The Same Hotel dan laro hotel ini ada ponter besi seperti ini demikian yang kita akan sampaikan nanti dan kami mohon dukungan berupa comment saran subscribe dan like hal-hal yang menarik tentang traveling kita akan sampaikan khususnya pada pagi hari ini terkait hutan wisata mangrove yang benar-benar cukup baik karena jarang sekali mangrove itu kita akan jumpai khususnya di kota-kota seperti di daerah daratan atau kota-kota besar nah pagi hari ini kita akan lihat review itu ini pintu masuk dari hutan mangrove jadi kita bisa jelajah hutan mangrove itu kita bisa lihat seperti ini ini ada beberapa warung ini memang warung ini eh untuk tempat berdagang ya berdagang nah seperti itu oke jadi hutan mangrove itu memiliki akar tunggu akar apa lutut namanya akar lutut jadi ini kita bisa lihat itu inilah contoh akar lutut itu nah ini daun-daunnya dekat saya tunjukkan ya ini adalah jenis mangrove atau bakau itu nah ini yang ini adalah api-api yang di ujung sana yang warnanya lebih gelap daunnya itu adalah bakau atau risukura nah ini nah ini api-api masih jenisnya ini api-api di pohonnya cukup tinggi ini sudah tinggi sekitar 15-20 meter nah sebelah saya ini saya bisa lihat kerang kerang ini sama api-api jadi dia punya akar akar napas namanya kalau ini ini akar rapas nih yang nah ini akar rapas jauhnya seperti ini masih pohon api-api lancip-lancip ke atas akarnya seperti itu nah ini adalah jalan yang kita bisa lewati jadi di beton jalan ini ini jalannya di beton nah ini di samping kanan-kiri kita adalah hutan mangrove nah ini adalah bakau di bakau daunnya beda lebih gelap lebih gelap ini daunnya seperti itu dan buahnya biasanya panjang kayak kacang panjang seperti itu itu punya akar lutut ya ini belum besar saja nah di ujung sana kita saksikan beberapa ada binatang yang melatah itu atau jenis apa itu kadal atau apa itu nah ini beberapa sudah rusak ya haus ini dulu masih bagus saya kesini masih bagus ini sudah mulai ada beberapa kita mengalami kerusakan kayunya oke kita lanjut nah itu adalah bakau 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 ini kita bisa lihat ini ini di depan itu yang punya akar lutut itu namanya bakau ini daunnya seperti ini itu ada buahnya ada bunganya di sebelah sini saya perbesar nah ini bunganya bakau bakau oke kita tunjukkan itu itu apa namanya aliran air dia jadi ini sedang surut sedang surut ini kita temukan beberapa kerang ini yang diambil dipanen ini ini kerang ini di lumpur biasanya nah ini adalah aliran turun ini sedang surut jadi kalau kalau saat malam petang itu sore dia akan naik ini akan terendam oleh air laut kita jadi lanjut ini jadi inilah koridor untuk melihat apa namanya hutan mangrove itu ini ada beberapa rusak hati hati ini kondisinya seperti ini oke kita lihat ke depan sebelah kiri saya ini pohon api-api ini masih api-api jenis mangrove juga ini jenis mangrove ini api-api ini daunnya itu bawahnya runcing-runcing seperti itu ini sayang sekali ya jadi belum diperbaiki lagi ini rusak nih ini seharusnya diperbaiki lagi seharusnya di beton saja kalau kayu repotnya jadi seperti ini lapuk dia rusak kalau di beton relatif kuat relatif kuat ini di depan api-api masih nah ini buahnya nih contoh buahnya buah dari api-api seperti ini ini oke oke di depan ini adalah sudah sampai ke laut ya jadi ini sungai terus bergerak kesana tuh nah ini tempat kita bisa ini apa duduk-duduk disini nah ini bagus ini kalau yang ini apa namanya terbuat dari beton ini jadi kuat ya nah kita bisa review yang disini nah ini adalah jadi banyak akar napas sini adalah jenis api-api nih jadi sebagian besar adalah jenis api-api disini dan kalau kita bisa lihat yang di ujung nah itu ada satu tuh adalah yang pakai akar lutut itu adalah bakau bakau ini sayang juga nih kita bisa lihat nih sampah-sampah berserakan seperti ini jadi harusnya ini ada ad rokok juga kemudian di depan tuh kantong plastik nah ini bertebaran seperti ini ini hal-hal yang seperti ini yang mengganggu keindahan mengurangi keindahan dari wisata atau objek-objek publik tempat-tempat publik gitu tempat-tempat umum fasilitas umum sering rusak ya karena adanya sampah seperti ini oke kita masih lanjut ini cukup lumayan ya cukup jauh dan kita cukup harus hati-hati karena beberapa sudah kayunya lapuk ini sebaiknya sih diganti beton saja gitu dicor sehingga dia lebih awet permanen kalau kayu seperti ini jadi sering lapuk inilah kalau pun salah satu hal yang harus diperbaiki sebaiknya nanti merehab koridor ini menggunakan beton saja jadi dia lebih awet ini memang agak mahal agak mahal agak mahal gitu tapi kuat seperti ini nih ini jalannya cukup mengerikan juga nih nah ini adalah yang hancur nih papannya hancur seperti ini ini depan ini juga rasa di hati kita nah ini ini hancur lapuk tuh nah ini ini penyebab salah satu apa namanya tempat wisata ini wisata mangrove di pendari jalan bypass ini adalah rusaknya papan-papan ini ini berbahaya kalau untuk anak kecil jadi menurut saya harusnya di beton saja di beton dicor nah sehingga aman terus kanan kiri ini sebaiknya kasih pembatas pembatas boleh di beton atau besi boleh tapi kalau besi lapuk biasanya lebih baik di beton saja gitu ya itu jadi masukkan saja kalau menurut saya sebaiknya jangan trek ini jogging ini trek jogging mangrove ini di beton saja gitu kalau pakai kayu ini mudah lapuk seperti ini mungkin ini nanti ke depan ya seperti itu oke yang kesini kita bisa lihat ini di papan ini juga nggak ada nih jadi kalau kita mau menuju ke tempat shelter ini shelter ini nggak ada papannya ini bahaya sekali jadi anak kecil tidak dianjurkan kesini ini ini apalagi ini rusak seperti ini lebih baik nanti ke depannya di beton di beton saja ini mangrove nya dan di ujung sana itu ada mesjid rapung ini hal yang menarik ya yang tidak ditemukan di tempat lain itu di ujung sana ada mesjid rapung oke kita lanjut nah ini ada beberapa ya tetap ada yang banyak yang lapuk ini dan ini bahaya sekali bagi pengunjung jadi saran saya di beton saja ini nanti dicor beton gitu nah ini depan ada suara burung tuh burung rawak apa namanya mangrove sekarang pagi ini masih pagi jadi masih kita dengarkan suara burung-burung nah ini beberapa lapuk jadi kita harus milih jalannya oke kita lanjut ya terima kasih terima kasih